Seniman Bersatu sebuah karya untuk perubahan Seniman Bersatu akan memperjuangkan pasangan Amin untuk menang Kenapa saya pilih Amin? Karena saya jujur saya jatuh cinta dengan cara kampanyenya Pak Anies Baswedan ini Teman-teman bayangkan ya Kita itu sudah melalui banyak sekali pemilu Kemudian sering sekali kita disukuhi dengan model kampanye yang usang gitu Model kampanye yang monolog satu arah yang kita dikumpulkan di suatu lapangan Kemudian terjadilah monolog satu arah Orasi dari politisi A kemudian diganti politisi B, politisi C, politisi D Kemudian diselingi dengan bagi-bagi hadiah Habis itu joget bersama kemudian kita pulang Sampai di rumah kita tidak ingat apa yang dibicarakan tadi Kepala kita kosong Kenapa kosong? Karena kita juga tahu itu kampanye yang mereka saja bicara Jadi kita datang juga cuma bawa diri saja sudah dengan atribut kampanye apa segala macam Pulang-pulang yang sudah begitu saja Lalu sekarang muncul orang ini Anies Rasit Baswedan Dengan kampanyenya Desak Anies ini Dia bikin kampanye dua arah Dialog Kita disana itu Kita boleh bertanya, kritik, saran Dia buka kesempatan seluas-luasnya gitu Selebar-lebarnya untuk kritik, saran, pertanyaan, tanggapan Segala macam Bahkan buat teman-teman yang meragukan kinerjanya beliau di DKI Teman-teman kesana dan bertanya Dan beliau akan jawab gitu Dia tidak lari Hai sahabat Miku17 Kali ini kami kembali memberikan kabar terupdate faktua sesuai dengan fakta Sejumlah komiker pertama berkumpul untuk mencapai deklarasi dukungan Kepada pasangan calon nomor urut satu Adis Baswedan dan Buhaybit Iskandar Tampak nama-nama seperti Abdur Arshad, David Nur Bianto, Sami Notas Limboi, Alip Repilino Dan Iam Renzia pada badisan tersebut Tidak hanya para komika saja Melainkan juga beberapa pekerja kreatif lainnya Ikut serta dalam acara deklarasi kepada paslon Yang dikenal dengan pasangan humanis Merangkul dan dicintai semua kalangan Dari kaum anak-anak muda hingga orang tua ini Dan ada juga penyanyi Red, Kojek dan sejarawan Sejeje Rijal Juga ambil bagian dari acara yang diberi tajuk Gengsi Dukung Amin Sebelum membacakan deklarasi David menyampaikan beberapa kalimat pidato terlebih dahulu Ia pun menyampaikan Kami yang tergabung dalam gerakan seniman bersatu Ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia David menyinggung kehidupan seniman banyak yang terpuruk dan terluntah-luntah Berbanding terbalik dengan karyanya yang bisa dibanggakan David juga meluturkan hak dari kalangan pekerja informal Seringkali terabaikan Oleh karena nasibnya perlu mendapatkan perhatian Kami seniman Indonesia, seniman bersatu Kami butuh diperhatikan Perlindungan dan dukungan Bagaimana bisa seniman berkarya Ekosistemnya tidak terbangun dan tidak terjaga Ini semua terjadi karena minimnya perhatian negara Yang tidak pernah atau belum serius dan maksimal Dalam membangun ekosistem yang sehat untuk semua pekerja seni yang terlipat Tapi malam ini dihadapan semua yang hadir disini dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan video ini Kami deklarasikan dukungan kami untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Yang akan mewakili nilai-nilai serta hak kami dalam gagasan visi misi mereka Seniman bersatu sebuah karya untuk perubahan Seniman bersatu akan memperjuangkan pasangan Amin untuk menang Bukan sekedar murni dari hati tapi murni karena nilai-nilai dan hak kami yang terwakili Mari berjuang bersama-sama Kita mulai dari menghilangkan rasa gengsi Menyuarakan visi hati, pilihan dan nilai serta hak-hak kita yang diwakilkan oleh pasangan Amin Seniman bersatu karya untuk perubahan Jangan gengsi rumuh Amin Amin kita menangkan, menang kita aminkan Setelah selang beberapa hari Abdurrohim Arshad atau bisa dipanggil Abdul Komika Memberikan alasannya kenapa dirinya pilih sosok Anis Rashid Baswedan Yang diunggah di akun media sosial miliknya Abdur Komika membeberkan secara terbuka Alasannya memilih sosok Anis Baswedan di Pinpres 2024 Ia menyebutkan yang pertama karena track record dan track record ini tidak bisa dibohongi Dan dia juga menjelaskan track record ini tidak bisa dibohongi dengan narasi Ataupun potongan-potongan video dan lain sebagainya Abdurrohim menegaskan kalian bisa googling dan tercatat di internet Bagaimana 23 janjinya Anis Baswedan di DKI Jakarta Semua itu dikerjakan Ada pun puas dan tidak puas Kita kembalikan ke diri kita masing-masing Tapi beliau sudah kerjakan semua 23 janjinya Selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Dan Abdur sendiri pun menyatakan Meskipun dirinya bukan warga DKI Ia bisa merasakan kerajaannya beliau di DKI bagaimana transportasi itu terintegrasi dengan baik Dan berikutnya Abdurrohim kembali memberikan alasannya Kenapa ia pilih Anis Karena dia jatuh cinta dengan cara kampanye Anis Baswedan Abdur dengan tegas memaparkan Seringkali kita mengalami pemilu disuwi dengan model kampanye yang usang Model kampanye yang menolong Satu arah yang kita dikumpulkan di suatu lapangan maupun di ruangan Kemudian terjadilah monolog satu arah Orasi dari politisi A kemudian diganti politisi B Kemudian diselingi dengan bagi-bagi hadiah Habis itu joget bersama Kemudian kita pulang Kemudian sampai rumah Kita tidak ingat apa yang diberjarakan tadi kepala kita kosong Namun berbeda dengan cara kampanye Anis Baswedan Dengan munculnya satu orang bernama Anis Baswedan Memberikan warna baru di kampanye pemilu Salah satunya adanya acara desak Anis Dia bikin kampanye dua arah Dari mulai dialog Dari mulai kritik saran bertanya Anis membuka kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya Dari mulai kritik saran bertanya dan tanggapan Dan bagi yang masih meragukan kinerjanya Bagi yang pro maupun yang kontra Bisa bertanya langsung ke Anis Dan dijamin Anis Baswedan tidak akan lari Dan berikut pemaparan cerdas dari Abdur Komika Kenapa dia pilih Anis Rasid Baswedan Halo teman-teman semuanya Belakangan ini saya suka posting-posting Kegiatan 01 Lalu kemudian banyak teman-teman yang bertanya Kenapa sih pilih Amin? Kenapa pilih Amin? Teman-teman kenapa saya pilih Amin itu? Sebenarnya yang pertama karena track record Dan track record ini tidak bisa dibohongi teman-teman Teman-teman bisa cari Tidak bisa dibohongi dengan narasi Dengan potongan-potongan video dan segala macam Teman-teman bisa googling sendiri Dia tercatat Dia ada di internet gitu Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana Dua pertiga janjinya Panis Baswedan di DKI Jakarta Kemudian itu dia kerjakan Persoalan puas atau tidak puas Itu kembali kepada diri kita masing-masing Tapi beliau sudah kerjakan itu Dan saya walaupun bukan warga DKI ya Saya orang Depok Tapi saya merasakan bagaimana transportasi itu Terintegrasi dengan baik Di jamannya Pak Anies gitu Jadi Saya bisa merasakan kerjanya beliau di DKI Jakarta Lalu yang berikutnya Kenapa saya pilih Amin? Karena saya jujur Saya jatuh cinta dengan Cara kampanye Pak Anies Baswedan ini Teman-teman bayangkan ya Kita itu Sudah melalui banyak sekali pemilu Kemudian sering sekali kita disuguhi Dengan model kampanye yang usang gitu Model kampanye yang monolog satu arah Yang kita dikumpulkan di suatu lapangan Di ruangan atau di mana gitu Kemudian terjadilah monolog satu arah Orasi dari politisi A Kemudian diganti politisi B Politisi C Politisi D Kemudian diselinga dengan bagi-bagi hadiah Habis itu joget bersama Kemudian kita pulang Sampai di rumah Kita tidak ingat apa yang dibicarakan tadi Kepala kita kosong Kenapa kosong? Karena kita juga tahu itu Kampanye yang mereka saja bicara Jadi kita datang juga cuma bawa diri saja Sudah dengan atribut kampanye Apa segala macam Pulang-pulang yang sudah begitu saja Dan itu terjadi Dari pemilih yang satu ke pemilih yang lain Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah Berlangsung terus menurus seperti itu Sampai kita di mana Berada di pemilu yang lingkungannya itu Tidak berubah Sama saja begitu Sama saja terus begitu Sampai kayaknya kita tuh jauh sekali Dari cita-cita reformasi gitu Demokrasi yang sehat Jauh sekali gitu Lalu sekarang Muncul orang ini Anish Rashid Baswedan Dengan kampanyenya Desak Anish Dia bikin kampanye Dua arah Dialog Kita disana itu Kita boleh Boleh bertanya Kritik Saran Dia buka Kesempatan seluas-luasnya gitu Selebar-lebarnya untuk kritik Saran Pertanyaan Tanggapan Segala macam Bahkan buat teman-teman yang Meragukan kinerjanya beliau di DKI Teman-teman kesana dan bertanya Dan beliau akan jawab gitu Dia tidak lari Kenapa dia tidak lari Kenapa dia bisa jawab Ya karena dia kerjakan Dan teman-teman Pasti pernah lihat bagaimana Seorang pemimpin Ditanya apa Kemudian melipir Kenapa dia melipir Karena dia tidak punya jawaban Kenapa dia tidak punya jawaban Karena dia tidak kerjakan itu Nah Desak Anish ini Dia membuka ruang dialog Selebar-lebarnya kan Jadi kita itu bisa bertanya Bisa kaksi tanggapan Mau Dengan cara Kalimat yang halus Kalimat yang keras Boleh Tanpa Harus kita takut Keamanan kita Keselamatan Tidak Boleh Dan itu Adalah salah satu Cita-cita reformasi gitu Kita bisa Menyatakan Pendapat Menyatakan apa Tanpa kita takut Keselamatan diri kita gitu Dan sekarang Kita lihat bagaimana Desak Anish Teman-teman boleh Bertanya ke Teman-teman lain Yang ikut acara Desak Anish Kira-kira apa yang mereka dapat Dari acara Desak Anish Apakah kaos Apakah uang Kayaknya sih tidak Yang mereka dapat itu Pengetahuan Mereka kesana Bertanya Pembelajaran dan segala macam Kemudian pulang Otak itu tidak kosong Kenapa tidak kosong Teman-teman Karena sadar atau tidak sadar Desak Anish itu Dia Seperti pembelajaran Konstruktivistik Pembelajaran kolaborasi Pembelajaran dua arah gitu Kalau teman-teman Lihat Desak Anish Desak Anish itu Dasarnya acara itu Bisa berjalan Itu dari tanggapan Atau pertanyaan Kalau tidak ada tanggapan Atau tidak ada pertanyaan Itu acara 10 menit Selesai Tapi karena dia ada Tanggapan dan pertanyaan Kemudian acaranya Bisa panjang gitu Dan itulah Pembelajaran konstruktivistik Orang datang Kalau di dalam kelas itu Siswa datang Karena punya permasalahan gitu Kemudian dipecahkan bersama Kolaborasi di dalam kelas Nah Desak Anish itu sama tuh Orang datang Karena punya permasalahan Punya pertanyaan Jadi orang yang datang Itu menyiapkan pertanyaan Pertanyaannya ini dapatnya dari mana Ya dari baca Kita baca Kita gali informasi Ada yang kita tidak paham Kemudian jadilah pertanyaan Itulah kenapa orang yang datang Kenapa Desak Anish itu Tidak bikin kepala kita kosong Pasti kepala kita ada isi Karena dari awal pun Kita datang ke acara itu Kepala kita sudah diisi Dengan pembelajaran mandiri kita Di tempat kita masing-masing gitu Ditambah lain dengan kolaborasi Di acara itu Jadi tambah berpengetahuan gitu Bayangkan sekarang Kalau model kampanye seperti ini Dilakukan oleh banyak sekali politisi Banyak sekali partai gitu Maka bukan tidak mungkin Kita akan mencapai Suatu titik di mana Pemilu Indonesia itu Suara orang tidak bisa lagi dibayar Tidak bisa lagi dibayar Karena ketika ada orang Yang membayar kita Itu sama saja dengan Dia melecehkan analisis berpikir kita Kok apa nih Bayar-bayar saya begini Kok pikir saya tidak bisa berpikir Berpikir Kok pikir saya bodoh gitu Kok bikin saja gagasan yang bagus Kalau bagus Saya pikir itu mantap Segala macam Oke nanti saya pilih Dan itulah demokrasi ya Yang keren gitu Perang Perang gagasan Perang pemikiran Perang ide gitu Kalau kata Bang Jajarizal itu Indonesia itu Lahir dari hasil perdebatan juga Bapak-bapak kita di BPUPKI Merumuskan bagaimana Indonesia ini Hasil perang pemikiran Orang nasionalis Dari sini Islam di sini Komunis Perang pemikiran Ini negara mau kayak apa nih Debat Debat Akhirnya bentuk Terjadilah Republik Indonesia ini Jadi memang Budaya kita itu adalah Budaya memang Saling diskusi Perang pemikiran Untuk menemukan sesuatu yang bagus Dan Alhamdulillah Sekarang saya lihat Desakaan di sini Kemudian sudah diikuti Oleh Prof Mahfud gitu Dengan acara yang Namanya Tabrak Prof Dan ini hal yang bagus Hal yang bagus Lagi-lagi kan Jadi pembelajaran politik Dan semoga Hal-hal seperti ini Yang baik-baik seperti ini Terus berlangsung Dan ini yang bikin saya Betul-betul jatuh cinta Dengan cara kampanye Pak Anies ini Bayangkan teman-teman Dia berkampanye Membawa tema perubahan Bahkan Dia belum jadi presiden Tapi perubahannya Sudah kita rasa Dari kampanye ini Ya semoga hal-hal baik Terus berlangsung Sehat-sehat semuanya Salam perubahan Sampai jumpa di video selanjutnya 7ミ数 5 2 3 4 7 7 9 10